Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue Spekulasi terkait dengan masa depan Eric Ten Hag Terus bergulir setelah Manchester United musim ini Di musim penuh dengan, apa ya menurut gue, kemunduran jika dibandingkan musim lalu Bahkan banyak kekacauan juga yang terjadi di perjalanan musim ini bagi Manchester United Salah satu hal yang menurut gue, ya menjadi trigger besar terkait dengan semakin kencangnya Diskusi, seperti gue katakan juga spekulasi terkait dengan masa depan Eric Ten Hag Akankah masih terus akan berada di Manchester United, paling tidak untuk musim depan Atau akan justru diakhiri lebih cepat, karena kontraknya sendiri baru memang akan selesai Di musim panas tahun 2025 ya Karena hasil semifinal menghadapi Conventry City yang menurut gue unacceptable, tidak bisa diterima Meraih kemenangan, tapi juga dengan memalukan menurut gue Manchester United menghadapi tim dari Championship Yang sebenarnya tampil bagus di awal, bahkan sempat unggul 3-0 Tapi tau-tau bisa 3-3 dan harus melaju ke final dengan menggunakan keberuntungan menurut gue Karena kemenangan di adu penalti, ya seperti kita ketahui ya Dalam adu penalti itu keberuntungan, faktor keberuntungan sangat besar sekali Ini belum berada, atau Eric Ten Hag belum membawa Manchester United di mana seharusnya Di musim kedua dari Eric Ten Hag Ada banyak pendapat, akankah Eric Ten Hag stay atau out Menurut gue tentu saja di hasil perjalanan sampai dengan sejauh ini di Manchester United Bukan cuma musim ini, tapi juga musim lalu Itu juga harus dilihat Karena seperti yang Sergin Ratliff katakan Di salah satu wawancaranya Dia mengharapkan adanya kesabaran Dari fans Manchester United Gue kutip dari Fabrizio Romano Ini salah satu wawancara yang gue sudah bahas sebenarnya di video sebelumnya Kalau fans ini kadang tidak sabaran Saya memiliki simpati terkait dengan hal tersebut Tapi ini adalah sebuah perjalanan Apakah mereka sukai atau tidak, mereka harus sabar Mereka sukai atau tidak, mereka harus sabar Gue ulangi lagi Mereka sukai atau tidak, tapi mereka harus sabar Ini bukan pergantian yang mudah Anda tidak bisa hanya berubah seperti itu saja Artinya memang butuh kesabaran Butuh yang namanya proses Itu yang dikatakan oleh pemilik dari Manchester United Ser Jim Ratliff Ser Jim Ratliff juga menambahkan Kalau salah satu permasalahan di sepak bola adalah Ya Anda mendatangkan orang-orang baru di dalam tim Mereka orang-orang yang sangat capable Tapi mereka masih dalam situasi gardening lift Jadi ini akan membuat atau ya Anda membutuhkan 6 bulan sampai dengan 1 tahun Atau bahkan 18 bulan sebelum mereka bisa bergabung Ini merupakan masalah utamanya Jadi Ser Jim Ratliff ingin menekankan Kalau ya tidak ada yang instan Semuanya sekali lagi Butuh yang namanya proses dan Ser Jim Ratliff melihat dari situasi yang lebih luas lagi Nah ada sebuah wawancara juga Dengan Louis Saha di Super Sunday dan Gary Neville Kurang lebih memang Louis Saha mengatakan Ya dengan Orang-orang yang akan datang di Manchester United ini Tidak bisa akan langsung melakukan perubahan ya Mereka butuh Mereka butuh Mereka butuh perubahan Dari yang terbaik Dan ya Gary Neville juga menyinggung terkait dengan Cidra Di Manchester United Tapi banyaknya pemain Cidra Iya tapi di semifinal kemarin ini Sebenarnya kalau dilihat lagi Hanya ada 2 posisi Dimana Manchester United tidak memiliki pemain terbaik di posisi tersebut Yaitu adalah center back dan juga back kiri Ya dan Gary Neville juga menyebutkan Situasi dari Eric Ten Hag ini akan rumit Walaupun Manchester United ke final Atau bahkan menjadi juara FA Cup sekalipun Ada perdebatan tentang masalah hasil Ada perdebatan soal masalah gaya permainan Di video kali ini sebenarnya yang ingin gue bahas adalah Ada alasan kenapa Eric Ten Hag Stay Sampai dengan paling tidak satu musim lagi Dan ada alasan juga kenapa Eric Ten Hag Diselesaikan saja lebih cepat Gue berusaha untuk Mengkensampingkan sisi emosional Karena sebenarnya gue juga kesel ya dengan hasil kemarin Menghadapi Conventry Gue ingin mengkupas Atau mengkuliti Atau membawakan Ya mungkin argumen-argumen yang gue harapkan Ini ada unsur objektif Baik itu dari sisi Haruskah Eric Ten Hag stay satu musim lagi Atau kah Eric Ten Hag diakhiri saja Lebih cepat Artinya dipecat di musim panas nanti Gue ingin mulai dulu Dari sisi Kenapa Alasan-alasan ya Kenapa Eric Ten Hag Harus diberikan kesempatan satu musim lagi Di Manchester United Nomor satu Satu trofi Dua final selama dua musim Sejauh ini Eric Ten Hag dari sisi hasil Sekali lagi ya Berhasil membawa Manchester United Kedua final Sorry Kedua final Piala FA Secara beruntun Ini sesuatu yang Bahkan gue gak tau ya Kapan terakhir kali ini terjadi di Manchester United Terutama setelah Zaman dari Sir Alex Ferguson Dan secara total Ini menjadi Final ketiga Dalam dua musim Sesuatu yang Kalau ditarik lagi ke belakang Bukan sesuatu yang sering sebenarnya Dialami oleh Manchester United Terutama Setelah periode dari Sir Alex Ferguson Dan Eric Ten Hag Bahkan di musim pertamanya Sudah Mempersembahkan satu Trophy Ini merupakan sesuatu Yang menurut gue ya Kalau sekali lagi Dibandingkan Apa yang terjadi di musim-musim sebelumnya Hal yang luar biasa Bagi Manchester United Dan ini terjadi Di periode pertama Dan bahkan masih periode kedua Yang belum selesai Dari seorang Eric Ten Hag Ini prestasi Ya Itu faktanya Lalu nomor dua Kenapa harus bertahan musim depan Bagaimana Eric Ten Hag Yang baru memasuki musim keduanya ini Mampu Mengembangkan Serta berani memberi kesempatan Kepada pemain-pemain muda Dan pemain-pemain muda Yang diberikan kesempatan tersebut Mayoritas Menunjukkan Adanya Apa ya Permainan yang bagus Di atas lapangan Menunjukkan memang Manchester United ini cerah Dan kalau ditarik Dari periode Pelatih-pelatih sebelumnya Eric Ten Hag Mungkin salah satu Mungkin salah satu yang terbanyak Yang berhasil Paling tidak sampai dengan saat ini Mengorbitkan pemain muda Manchester United Tentu saja ada Kobe Maino Ada Garnacho Yang debutnya diberikan Di periode sebelum Eric Ten Hag Tapi dikembangkan Di masanya Eric Ten Hag Ada Amadiyalo Juga ada Willy Kambuala Lalu setelahnya Ada juga faktor ketegasan Dari Eric Ten Hag Yang sekali lagi Baru memasuki musim keduanya Dan ini berbeda Dengan gaya Pelatih-pelatih sebelumnya Bagaimana kasus Dengan Jadon Sancho Kasus dengan Marcus Rashford Yang beberapa kali Diberikan sanksi disiplin Dan tentu saja Yang terbesar dengan Cristiano Ronaldo Sesuatu yang Tidak mudah sebenarnya Langkah-langkah ketegasan Yang diambil oleh Eric Ten Hag Lalu faktor selanjutnya Eric Ten Hag Ini sebenarnya Adalah seorang coach Head coach Bukan seorang manager Faktor inilah Yang menurut gue Juga membuat Dia belum optimal Di Manchester United Sampai dengan sejauh ini Ini Tidak terjadi Di musim lalu Dan juga musim ini Untuk Eric Ten Hag Artinya Eric Ten Hag Masih sebagai manager Bukan berada di posisi terbaiknya Yaitu adalah head coach Ini adalah posisi yang membuat Eric Ten Hag Sebenarnya juga fenomenal di Ajax Bukan hanya di era divisi Tapi juga di kompetisi Eropa Bagaimana di Ajax Dia diberikan situasi Ataupun posisi Lebih sebagai head coach Dibandingkan dengan seorang manager Dan Mulai musim depan Situasi ini akan berubah Eric Ten Hag Akan lebih punya keleluasaan Ditempatkan sebagai seorang head coach Tentu saja dengan struktur baru Dari Manchester United Jadi Ini ada peluang Ada potensi Hal yang berbeda Bagi Eric Ten Hag Di Manchester United Sehingga dia bisa Keluar juga ya Potensi terbaiknya Lalu Faktor selanjutnya adalah Banyaknya pemain yang absen Banyaknya pemain yang cedera Tentu saja ini ada 60 Lebih dari 60 total kasus Dimana ini mengakibatkan Manchester United Memiliki 26 kombinasi Lini belakang Ini bukan sesuatu yang Sehat tentu saja Sehingga harapannya Musim depan Manchester United Bisa lebih memiliki Tim medis yang Lebih baik lagi Yang bisa mensupport Sehingga Faktor absennya Pemain karena cedera ini Bisa lebih sedikit Oleh karena itu Eric Ten Hag Menurut gue Salah satu alasan Kenapa diberikan Satu musim lagi Dengan harapan seperti itu Bagaimana Ada Permasalahan dari Faktor pemain juga Mental pemain Gue pikir tidak bagus Tidak menunjukkan Pemain profesional Yang layak Untuk tampil Di Manchester United Musim lalu Tentu saja Ada permasalahan Situasi fisik Pemain malas bergerak Sehingga akhirnya Dihukum lari oleh Eric Ten Hag Musim ini Tidak konsisten Karakternya Manchester United Terlalu sering Sudah unggul Lepas Sudah unggul Lepas Sudah unggul Lepas Ini menunjukkan Lemahnya menurut gue Karakter dari para pemain Manchester United Sehingga Ya mungkin Faktornya bukan di Eric Ten Hag Tapi di Para pemain ya Yang belum siap Untuk Bermain menurut gue Untuk level Manchester United Lalu Faktor selanjutnya Kenapa musim depan Eric Ten Hag Masih berada di Manchester United Karena kalau Memecat Ada uang yang keluar Kompensasi Manchester United Ini tipis Tidak dalam Situasinya dengan Atau Situasinya dengan Financial Fair Play Ini tidak Tidak mewah-mewah Sehingga Ketika nanti Memecat Akan ada uang Kompensasi yang Dibayarkan Lalu dengan Pemecatan tersebut Manchester United Harus mencari Pelatih Dan kalau Pelatih tersebut Masih terikat Dengan kontrak Di klub lain Maka Butuh juga Yang namanya Kompensasi Untuk mendatangkan Pelatih tersebut Lalu Siapa yang akan Menggantikan Ini juga masih Belum jelas Kapan akan Digantikan Ini juga Faktor penting Kenapa Banyak klub Eropa Mencari Pelatih baru Dan bahkan Mereka sudah Mulai berburu Manchester United Belum Masuk ke tahap itu Dan jangan lupa Musim panas ini Ada Euro Yang akan Berlangsung Di bulan Juni Bulan Juli Ini bukan Situasi ideal Bagi pelatih baru Kenapa Bayangkan Ketika pelatih baru itu datang Sekitar bulan Mei Atau bahkan Bulan Juni Euro sudah mulai Pemain-pemain terbaik Dari Manchester United Pemain-pemain pilar Kemungkinan akan Memperkuat Negaranya masing-masing Di Euro Setelahnya Bulan Juli Baru mereka Kembali ke Carrington Dan bulan Dan bulan Agustus Akan mulai Jadi Ini bukan Waktu yang ideal Praktis Mungkin hanya Sebulan Atau kurang Dari sebulan Untuk pelatih baru Nantinya Mengenal Squad Mungkin juga Melakukan analisa Mempersiapkan Musim baru Dengan Squad yang Tentu saja Dia baru kenali Dengan sangat pendek Dan ini bukan Situasi yang ideal Menurut gue Secara ringan amatiran Jadi Ini juga Yang harus diperhatikan Dan menurut gue Menjadi salah satu alasan Kenapa Eric Ten Hag Lebih baik Diberikan kesempatan Satu musim lagi Tapi Tentu saja Itu tadi alasan-alasan Terkait dengan Kenapa Eric Ten Hag Satu musim lagi Tapi gue juga Memberikan Catatan Kalau seandainya Ya Eric Ten Hag Dipecat Kenapa Eric Ten Hag Harus diakhiri Lebih cepat Di Old Trafford Di Manchester United Dipecat ya Untuk musim panas nanti Kenapa hal tersebut Terjadi Alasannya apa Menurut gue Nomor satu Kekacauan yang terjadi Ini masih terus berlanjut Yang sebenarnya Berawal dari musim lalu Situasinya sudah seperti itu Baik itu di dressing room Dengan segala gejolaknya Dan juga di atas lapangan Jangan lupa Musim lalu Manchester United Menderita kekalahan Kekalahan telak Manchester United Kesulitan untuk mencari Atau mendapatkan Poin maksimal Ketika menghadapi Tim-tim dengan peringkat 6 Ataupun 7 besar Dan ini masih terus berlanjut Sampai dengan musim ini Lalu pemain yang didatangkan Ini Tidak memberikan Impact yang signifikan Secara keseluruhan Menurut gue Secara umum Secara general Ada permasalahan Recruitment disana Dimana tentu saja Eric Ten Hag Juga terlibat di dalamnya Pemain-pemain Seperti Anthony Pemain-pemain Seperti Casimero Bahkan Rasmus Hoilun Christian Eriksen Tarell Malaysia Yang cedera Mason Mount Yang didatangkan Dengan harga mahal Dan bayangkan Ketika didatangkan Musim panas nanti Sebenarnya Angkanya 0 ya kan Karena Dia bisa saja Melalui musim terakhirnya Di Chelsea Tapi lihat Musim ini Berapa lama Berapa sering Dia bermain di Manchester United Berapa lama Menit bermainnya Sangat minimal sekali Gue paham tentu saja Ada kombinasi Antara cedera Absen Dan juga Permasalahan internal Terkait dengan Tidak bisanya Berkembang Pemain-pemain yang baru Didatangkan tersebut Namun Poin gue adalah Eric Ten Hag Terlibat Di proses Recruitment Dan so far Hasilnya tidak bagus ya Atau belum bagus Lalu Juga Kenapa Eric Ten Hag Dipecat musim panas nanti Posisi Liga Ini ada potensi Menjadi posisi Liga Terburuk Bagi Manchester United Dan ini sesuatu yang Menurut gue Menjadi faktor Salah satu faktor besar Kenapa Eric Ten Hag Harus diselesaikan Lebih awal Di Manchester United Ini sesuatu yang Tidak Tidak bagus Tentu saja Jika dibandingkan Dengan situasi Dari pelatih-pelatih Manchester United Sebelumnya Dimana mereka juga Memiliki kesulitan Kesulitan tersendiri Tapi Eric Ten Hag Ada kemungkinan Membawa Manchester United Ke posisi Liga terburuk Lalu setelahnya juga Tidak ada UEFA Champions League Musim depan Ini bisa jadi faktor terbesar juga Kenapa Eric Ten Hag Akan dipecat Diselesaikan lebih awal UEFA Champions League Ini menjadi salah satu Tugas utama Sebenarnya Dan Tentu saja Manchester United Level Klub seperti Manchester United Seharusnya Paling tidak bisa tampil Di UEFA Champions League Setiap musimnya Musim lalu Iya Tapi musim ini tidak Artinya ada Kemunduran Dan itu juga Catatan selanjutnya Dimana Memang banyak Kemunduran Ada banyak Hasil-hasil Pertandingan Yang justru Lebih buruk Daripada musim lalu Dan ini bisa jadi juga Catatan Kenapa Eric Ten Hag Akan dipecat Sistem Yang baru Yang Belum bisa berhasil 4-1-4-1 Dan Eric Ten Hag Terlalu keras kepala Untuk terus mencoba Sistem baru tersebut Dengan Keadaan Squad yang ada Saat ini Nampaknya Eric Ten Hag Ini kurang fleksibel Dan ini merupakan Salah satu catatan terbesar Sehingga Manchester United Akhirnya tidak mendapatkan Hasil yang maksimal Dan juga permainan Yang tidak optimal Ini bisa menjadi Salah satu catatan juga Lalu Gaya Ajax Yang Susah diterapkan Di Manchester United Eric Ten Hag Didatangkan dari Ajax Tentu saja dengan harapan Bisa mengimplementasikan Permainan Di Ajax Yang pendek merapat Permainan banyak solusi Permainan yang kreatif Transisi yang juga Bagus Sepak bola yang Mendominasi Bukan cuma di RN Divisi Tapi juga di Champions League Memberikan kejutan Bukan hanya semusim Tapi juga Di beberapa situasi Dan Ini tidak bisa Dihadirkan di Manchester United Padahal ini salah satu Poin terbesar Kenapa Kok Eric Ten Hag Ini diinginkan oleh fans Pada saat itu Dan Ini juga bisa menjadi Salah satu faktor Dan terakhir Adalah Gue tidak tahu Apakah Eric Ten Hag Ini sudah kehilangan Kepercayaan dari fans Apakah Eric Ten Hag Sudah kehilangan Situasi Ataupun juga Keadaan di dressing room Dan kalau itu terjadi Ini bisa jadi juga Pemicu Kenapa Eric Ten Hag Akan dipecat Di musim panas Nanti Dua situasi Sudah gue berikan Bersana dengan Alasan-alasannya Bagaimana menurut gue Secara ringan amatiran Well Secara ringan amatiran Menurut gue Nasib dari Eric Ten Hag Akan ditentukan oleh Satu orang Bukan Dan Ashworth Bukan Omar Berada Apalagi Jason Wilcox Tapi langsung dari Sir Jim Ratcliffe Dan Sir Jim Ratcliffe Selalu mengindikasikan Kesabaran Butuh waktu Ini perjalanan Bahkan sebelumnya Ini bukan situasi Dengan manager Tapi bagaimana Environment Walaupun demikian Kalau Manchester United Terus mendapatkan Hasil-hasil yang tidak optimal Segalanya Bisa saja terjadi Dan sebelum gue akhiri Ada polling Yang gue lakukan Secara ringan amatiran Di akun Twitter gue Apa yang akan terjadi Kira-kira dengan Eric Ten Hag Dengan Ineos Dengan struktur baru nanti Ternyata 67% Memilih untuk Memberikan kesempatan Satu musim lagi 33% Dipecat di musim panas Tapi bagaimana Mursobat Football United Drop di kolom komen Berita dengan alasannya Apapun itu Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Salah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Terima kasih sudah menonton